Ditinggalkan bekerja sebuah rumah semi permanen berukuran 7x12 di kampung Cisasak, RT16 RW06, Desa Ciracap, Kecematan Ciracap, Kabupaten Sukabumi alami kebakaran pada Senin 27 Mei 2024, sekitar pukul 10 WIB. Rumah tersebut merupakan milik luhan 55 tahun yang ditepati bersama sang istri, Fatima 52 tahun dan anaknya Abdul Ajis yang berusia 20 tahun. Akibatnya, separuh rumah tersebut hangus terbakar. Menurut Kepala Dusun Nagrak, Desa Ciracap, Hendra Gunawan mengatakan kebakaran tersebut berasal dari tungku bekas masak pada pagi hari. Tadi sekitar jam 10, api berasal diperkirakan asal dari tungkuk atau yang disebut dengan hawuk bekas paginya memasak dan yang punya lagi keluar ketahuan sama tetangganya. Sudah diperkirakan jam 10, untungnya masih banyak tetangga-tetangga yang di sekitaran itu yang lagi kerja bakti. Alhamdulillah dengan berkat bantuan tetangga yang sigap dan banyak bisa tertolong. Dengan adanya informasi kebakaran yang terjadi, pemadam kebakaran pos Damkar Suradeh langsung turun ke lokasi. Untuk melakukan pemadaman dan pendingan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran kembali. Kami pas timpah ke sini itu kondisi api sudah mengecil, kami menyisir melakukan pendinginan agar tidak terjadi letupan api lagi. Dari Kecematan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Indra Slapianti, Liputan NGSTP melaporkan.